hai oke teman-teman selamat datang lagi di channel saya Donny DP Terima kasih yang sudah subscribe bisalah naik 100 dalam sehari dan sekarang dah hampir seribu ya subscribernya Hai kalau yang viewersnya udah ratusan ribu Terima kasih meskipun yang di tiktok juga dan tiktok khusus ini ya khusus politik dan yang baru gabung perkenalkan nama saya Donny Dori DP juga memang dan saya adalah mahasiswa S3 di NSVSU Taiwan mahasiswa S3 dan jurusan saya telah membandingkan sinyal 6g mempelajari tentang sinyal 6g jadi suka membandingkan metode-metode yang terbaru oleh karena itu saya juga suka membandingkan capres ini ya saya juga suka opi-nya melihat politik daripada melihat aja sekalian aja di rangkum gitu teman-teman Hai Oke kita lanjut ke pep hari ini yaitu lawan capres 2024 di pemilu terakhir di video-video sebelumnya ini sangat ramai ya karena Hai tentang data KPU Oh itu yang rekor paling banyak yang ditonton dalam saya membuat konten Nah tapi masalahnya akan kalian enggak tahu lawannya itu siapa Nah pada kesempatan kali ini saya akan mengasih tahu Hai silapas sih lawan mereka lawan Pak Ganjar lawan Pak Prabowo lawan Pak Anies password Oke teman-teman langsung saja ke slide selanjutnya Hai pertama lawan Pak Pak Ganjar Pranowo di Pilgub Jawa Tengah ya itu adalah Sudirman Bapak Sudirman Syed dan Ibu Ida Fauzia yang Bu Ida Fauzia sekarang menteri ya Pak Sudirman Syed lah banyak yang tahu bukan nama bukan nama yang asing lagi lalu dalam Pilpres Pak Prabowo kalah sama Pak Jokowi dan Kiayi haji ma'ruf Amin dan Pak Anies itu mengalahkan tadi saya ngomong apa ya lupa ulang Pak Prabowo mengalahkan Pak Sudirman Syed dan Ibu Ida Fauzia kalau Pak Jokowi masih ingat saya di Kak Jokowi yang menangkan ya dan yang Pak Anies itu mengalahkan Pak Ahok dan Pak Jarod di Pilgub DKI dan lucunya teman-teman kalau misal kalian ketik di internet Bapak Sudirman Syed dan Ida Fauzia tidak terima kekalahan itu pasti ada tips suksesnya mungkin atau orang atau ketua umumnya yang ngomong sendiri atau partainya orangnya sendiri calonnya lalu yang Pak Jokowi juga gitu masalah Pak Pak Prabowo dulu nggak terima dengan hasil KPU nya ada kecurangan pokoknya semuanya itu ngomongnya curang terus jadi di Indonesia itu yang kalah gitu itu tidak menerima kayak tidak menerima kekalahan gitu tidak kayak sebab olahraga kan kalau misal kalah ya udah kalah gitu kan nggak kenapa namanya nggak banyak alasan gitu kan kebanyakan olahraga gitu Nah kalau yang di politik itu kalau misalkan olahraga itu misalkan kalian nyalain wasit gitu kalau yang di politik itu mesti nyalain KPU nya gitu apalagi di komentar-komentar sebelumnya KPU nya yang disalahin serang lalu kalau misalkan KPU nya nggak bisa diserang saya yang diserang itu jadi bener-bener kacau emang dan emang tersistem ya penyerangannya tersistem kayak janjian gitu mereka di grup kan ada di statistik YouTube itu ada kan mereka ini nonton video saya dari mana kebanyakan dari WA teman-teman nah mereka bahasa ini mengirimkan di grup WA nya mereka dan ayo kita komen bareng-bareng yang sama gitu jadi tersistem kenapa kalau gitu karena contoh saya diserang berkali-kali silahkan lihat aja di komentar gitu Nah itu keren sekali sih serangannya itu tersistem tersistem gitu dan kompak gitu mereka para buzzer ada yang koordinir oke semoga teribur teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Assalamualaikum Terima kasih